PEMBICARA 1 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 Yang selalu dalam pencobaan, bila Allah yang mempunyai kasih yang tiada batasnya rindu dan siap memberikan lebih banyak daripada yang dapat mereka minta atau pikirkan. Namun demikian, mereka itu amat sedikit berdoa dan imannya begitu kerdil. Dikutip dari Steps to Christ halaman 97-98. Doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita sebenarnya. Melainkan untuk menyanggupkan kita menerima dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita naik kepadanya. Dikutip dari Kebahagiaan Sejati halaman 104. Demikian renungan pagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Sudara Abraham, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Sudaraku dalam Tuhan. Yesus, anak Allah, saat berada di antara manusia, sering berdoa. Roh Nubuat berkata, Yesus ketika bersiap untuk suatu pencobaan besar atau pekerjaan penting, akan memilih kesunyian di pegunungan dan menghabiskan malam dalam doa kepada Bapaknya. Prayer halaman 173 paragraf kedua. Yesus sering berdoa dan dia berdoa kepada Bapaknya. Mengapa Yesus berdoa kepada Bapaknya? Dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 201, paragraf kedua, mengatakan, Sebagaimana kemanusiaan ada padanya, dia merasakan kebutuhannya akan kekuatan dari Bapaknya. Dia telah memilih tempat berdoa. Dia suka mengadakan persekutuan dengan Bapaknya dalam kesunyian gunung. Yesus sering berdoa dan suka bersekutu dengan Bapaknya untuk memperoleh kekuatan. Sebab memang ala Bapak adalah sumber kekuatan. Roh Nubuat mencatat dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 339, paragraf ketiga, yang berkata, Yesus disini menyatakan bahwa Bapak Surgawinya adalah sumber segala kekuatan dan hikmat. Alah Bapalah sumber segala kekuatan dan hikmat. Tidak heran, renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 207, paragraf pertama. Dan jikalau juru selamat manusia, anak Allah, merasakan perlunya doa itu, apalagi kita orang yang lemah, fana, dan berdosa, lebih memerlukan doa yang tekun dan tetap. Itulah sebabnya, Yesuslah teladan kita. Yesus yang adalah anak Allah sering berdoa, banyak berdoa, apalagi kita yang lemah dan berdosa ini. Dalam penjelasan yang lain, Roh Nubuat menyatakan, dalam prayer, halaman 174, paragraf kedua, yang berbunyi, Ketika Yesus dilanda pencobaan yang paling ganas, dia tidak makan apa-apa. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan melalui doa yang sungguh-sungguh serta penyerahan yang sempurna kepada kehendak Bapanya, keluar sebagai pemenang. Mereka yang mengakui kebenaran untuk hari-hari terakhir ini, di atas setiap golongan lain yang mengaku Kristen, harus meniru teladan agung dalam doa. Prayer, halaman 174, paragraf kedua. Perhatikan, Allah yang Yesus maksudkan adalah Bapanya. Yesus menyerahkan dirinya kepada Allah, yaitu dalam bentuk penyerahan yang sempurna kepada kehendak Bapanya. Itulah yang membuat Yesus menang. Karenanya, kita harus meniru Yesus, teladan kita yang agung dalam berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Bapak di surga adalah sumber kekuatan dan berserah sempurna kepada kehendak Bapak. Maka kita pasti menang. Tetapi renungan hari ini bersama Allah di waktu fajar, halaman 207, paragraf kedua, menyatakan, Anehnya, kita berdoa terlalu sedikit. Allah bersedia dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anak Allah yang rendah hati, namun masih banyak juga dari antara kita yang enggan menyatakan keperluan kita kepada Allah. Kita berdoa terlalu sedikit. Bapak kita yang di surga mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Tetapi kita sedikit berdoa. Bapak kita yang di surga menanti untuk mencurahkan segala berkatnya kepada kita, tetapi kita sedikit berdoa. Kita enggan menyatakan keperluan kita. Sementara Yesus, meski sibuk dan lelah, tetap mencari waktu untuk berdoa. Perhatikan apa yang Rondubuat jelaskan dalam Prayer, halaman 174, paragraf keempat, yang berkata, dia tidak mengatur pekerjaannya dengan jam. Waktunya, hatinya, jiwanya, dan kekuatannya diberikan untuk bekerja demi kepentingan umat manusia. Melalui hari-hari yang melelahkan dia bekerja keras, dan melalui malam-malam yang panjang, dia membungkuk dalam doa, memohon kasih karunia, dan daya tahan agar dia dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dengan tangisan dan air mata yang kuat, dia mengirimkan permohonannya ke surga agar alamiah kemanusiaannya dikuatkan. Kita sebagai manusia yang berdosa mempunyai banyak alasan untuk tidak hadir dalam kebaktian atau untuk berdoa. Kelelahan adalah alasan yang umum. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Dia banyak berdoa meski sudah capek seharian melayani manusia. Yesus berdoa untuk kasih karunia dan daya tahan. Yesus berdoa agar alamiah kemanusiaannya dikuatkan. Bagaimana dengan kita? Namun, jika memang Bapak sudah tahu apa yang kita perlukan, lalu untuk apa kita harus banyak berdoa kepada Bapak? Renungan Pagi tanggal 4 Juli 2022 membantu kita bersama Allah di waktu Fajar halaman 206 paragraf ketiga berkata, Supaya berhubungan dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita katakan kepadanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Kita berdoa agar kita berkomunikasi dengan Bapak dan oleh berkomunikasi itulah wujud hubungan dengan Bapak kita. Allah Bapak rindu kita menyatakan tentang kondisi kehidupan kita dan sadar bahwa kita membutuhkan Dia. Itu sebabnya Renungan Hari ini dalam Bersama Allah di waktu Fajar halaman 207 paragraf ketiga menyatakan, Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Ini pentingnya kita berdoa kepada Bapak yaitu tidak hanya kita berhubungan dengan Dia tetapi juga membuka diri kita untuk menerima Bapak dalam hidup kita. Sebab Bapalah sumber kekuatan kita yang menyanggupkan kita hidup seperti Yesus. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menerima Bapak dalam hidup kita dengan menerima Kristus dalam hati kita. Bapak di dalam anaknya dan anak Allah di dalam kita. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapak dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus. karenanya mari kita teladani kehidupan doa Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus berdoa kepada Bapaknya dan hanya dengan Bapak. Dalam The Youth Instructor April 1, 1873, paragraf kedua menyatakan Dia sendirian dengan Bapaknya. Saat berdoa, Yesus sendirian dengan Bapaknya. Demikian juga dengan kita. Kita perlu sendirian dengan Yesus maka kita akan menerima kehadiran Bapak beserta kita sebab Yesus adalah Immanuel Allah beserta kita. Kasih karunia dan kekuatan dari Bapak menjadi bagian kita melalui Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembaruan dalam hidup kita semua agar kita banyak berdoa seperti Yesus dan berdoa kepada Allah Bapak. Sebab Dialah sumber kekuatan bagi kita semua agar kita menang sebagaimana Yesus menang. Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang kami sembah melalui anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu pagi ini kami sudah mempelajari nasihat dari firmanmu. Biarlah rohmu melalui roh anakmu akan tinggal dalam hati kami memampukan kami agar kami banyak berdoa seperti Tuhan Yesus dan berdoa hanya kepadamu yang adalah sumber kekuatan bagi kami agar kami boleh menang melawan setiap pencobaan dan hidup kami seturut dengan kehendakmu. Bersamalah dengan kami sepanjang hari ini terima kasih berkatmu kepada kami ampuni kami dari salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih telah menonton!